Selamat menikmati kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memasang wallpaper di ruangan ini Tentunya, cara yang saya berikan bukan cara yang mudah, tapi dengan cara ala tukang Bukan kaleng-kaleng, bagaimana cara memasang wallpaper secara profesional Putar dulu, indronya Seperti opening saya tadi, bagaimana memasang wallpaper ala tukang secara profesional Perlu teman sepahami, disini saya akan membahas mengenai wallpaper dinding, bukan wall sticker Karena banyak yang belum mengetahui perbedaan antara wallpaper dengan wall sticker Dari segi harga, bahan, pemasangan, hingga resistensinya pun juga berbeda Tapi kali ini tidak akan saya cabarkan panjang lebar, langsung saja Hal kedua yang harus disiapkan adalah lem wallpapernya terlebih dahulu Mengapa? Karena membutuhkan setidaknya 20 menit untuk menunggu lemnya matang Caranya adalah dengan memasukkan lem wallpaper sedikit demi sedikit ke dalam ember berisi air Ada dua jenis lem Pertama, lem kental dan yang kedua adalah lem encer Lem enter digunakan untuk lem di bagian badan wallpaper Sedangkan yang kental untuk dilemkan ke dinding atau bidang yang akan dipasang Terima kasih telah menonton! Setelah mengukur kebutuhan ruangan, teman bisa lakukan pemotongan Tidak hanya memotong, tapi juga harus menyamakan motifnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya masuk ke tahap pemasangan Sebelum memasang, teman sewajib mengulur alat yang namanya rototan Nah, guna alat ini adalah sebagai pembatas wallpaper di lembar pertama Kunci miring tidaknya wallpaper di lembar berikutnya tergantung pada lembar pertama Masuk ke tahap pengeleman wallpaper Lem encer tadi, kita gunakan untuk mengelem badan wallpapernya Untuk hasil yang maksimal dan lebih rata, teman bisa menggunakan roll-rollan yang besar Nah, disini saya menggunakan kuas di kadim karena ember yang saya gunakan kecil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di tahap ini, saya akan memberikan sedikit trik buat teman yang ingin memasang wallpapernya Pertama, bila lembar 1, 2, dan 3 sudah turun atau sudah sampai setengah, jangan keburu dipotong Bila diperhatikan, di video ini saya gunakan lembar 1, 2, dan 3 dengan gambar yang berbeda Agar hasil lebih bagus, terutama dengan motif strap vertikal seperti ini Jadikan dahulu dengan urutan lembar 2, 3, dan 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lembap yang paling sering ditemui adalah wallpaper yang gelembung, kemasukan udara atau ngurat Cara mengatasinya, teman secukup membuka titik yang bermasalah Kemudian, jejali lem di dalamnya Ratakan lem, terakhir keluarkan lemnya Terima kasih telah menonton Yang terakhir, bagaimana bila bahan yang kita pakai kurang Teman bisa pakai cara overlap untuk menyambung wallpaper atas dan wallpaper bawah Caranya adalah sebagai berikut Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton